Intro Mesh Hilger dari Manado ke Eropa untuk Indonesia Siapa Mesh Hilger? Pek tengah berbakat dengan berdarah Indonesia yang saat ini membela klub eritivisi Belanda FC Twente Lahir di Belanda namun memiliki ibu asal Manado, Sulawesi Utara Karirnya dimulai dari tim mudat FC Twente kini menjadi pemain reguler di tim utama dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia Mesh Hilger telah menunjukkan perkembangan yang sangat besar bersama FC Twente Sebagai back tengah, Hilger dikenal memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik Ia piawai dalam melakukan tackle, intercept, dan memenangkan duel udara Selain bertahan, Hilger juga memiliki kemampuan yang baik dalam membangun serangan dari belakang Ia seringkali memulai berserangan dengan umpan panjang yang akurat Hilger telah menunjukkan konsistensi penampilan yang tinggi sejak debutnya di tim utama FC Twente Ia menjadi pemain kunci di lini belakang tim Hilger telah merasakan atmosfer kompetisi Eropa bersama FC Twente Pengalaman ini akan sangat berharga baginya jika nanti bermain untuk timnas Indonesia Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Mesh Hilger memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat lini belakang Indonesia Beberapa potensi yang bisa ia berikan antara lain stabilitas di lini belakang Hilger bisa menjadi jangkar di lini belakang timnas Indonesia dan memberikan stabilitas bagi pertahanan tim Yang kedua, kemampuan membangun serangan dari lini belakang Kemampuan ini akan sangat berguna untuk mempercepat tempoh permainan timnas Indonesia Yang ketiga, pengalaman internasional Pengalaman bermain di kompetisi Eropa akan membuat Hilger lebih siap menghadapi tekanan di pertandingan internasional Yang keempat, motivasi yang tinggi Sebagai pemain berdarah Indonesia, Hilger pasti memiliki motivasi yang tinggi untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi Jika Mesh Hilger dan J.I.J.S. bermain bersama, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi pasangan back tengah utama Dengan prostor tubuh yang tinggi dan besar dan kemampuan udara yang baik, keduanya bisa menjadi benteng pertahanan yang sangat solid Berikut adalah prediksi formasi 4-3-3 yang bisa digunakan oleh timnas Indonesia dengan Mesh Hilger dan J.I.J.S. sebagai back tengah Namun, ada faktor yang perlu ditingkatkan untuk Mesh Hilger Yang pertama adalah adaptasi Mesh Hilger perlu beradaptasi dengan gaya permain timnas Indonesia dan rekan-rekan settingnya Yang kedua adalah komunikasi Komunikasi yang baik antar Mesh Hilger dan back tengah lainnya sangat penting untuk menjaga kesolitan pertahanan timnas Indonesia Prestasinya bersama Twente Yang pertama, pemain reguler Hilger berhasil menjadi pemain reguler di tim utama FC Twente sejak beberapa musim terakhir Yang menunjukkan kepercayaan tinggi dari pelatih kepadanya Yang kedua, konsistensi tinggi Ia tampil konsistensi dalam setiap pertandingan, baik di Liga Domestik maupun kompetisi Eropa Yang ketiga, kontribusi dalam kemenangan Hilger berkontribusi besar dalam beberapa kemenangan FC Twente Baik mencetak gol maupun memberikan asis Yang keempat, mengantarkan FC Twente ke posisi atas klasmen Berkat penampilan apiknya, FC Twente secara konsisten finish di posisi atas klasmen Eredivisie Yang kelima, pengalaman di kompetisi Eropa Hilger telah merasakan atmosfer kompetisi Eropa bersama FC Twente Seperti Liga Konferensi Leagues dan kualifikasi Liga Champions Messi Hilger merupakan salah satu pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi Dia telah menunjukkan perkembangan yang sangat besar Terutama bersama FC Twente Meskipun belum meraih gelar individu berkensi Prestasinya bersama klub sangat patut diperhitungkan Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya Hilger bisa menjadi salah satu kunci di lini belakang timnas Indonesia di masa depan